Intro Shalom teman-teman yuk di Kekai Kanan Senang sekali kok pada hari ini kita bisa selesai kembali Kita mau satu dulu bareng yuk Teman-teman mari kita mempelajari satu tema yaitu Kuat di dalam Tuhan Kuat di dalam Tuhan Kita hari ini akan melihat kebenaran dari seorang teladan Yang bernama Raja Yotam teman-teman Hidupnya singkat dan catatan mengenai kehidupannya sangat singkat Tetapi ada satu hal yang sangat eye-catching di dalam kehidupan Yotam ini Yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat yang ke-6 Demikian bunyi firman Tuhan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya Sekali lagi kok bacain untuk setiap kita Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya Nah teman-teman mari kita sama-sama mau belajar dan melihat Bahwa sesungguhnya ketika Yotam memimpin satu negeri Dia bukan berdasarkan kekuatan dirinya Tidak seperti Raja-Raja Israel sebelum-sebelumnya Yang mengutamakan kekuatannya dari pasukan perang Tidak dengan Yotam Yotam menaruh kekuatannya hanya pada Tuhan Itulah sebabnya teman-teman di dalam bagian ini kita dapat sama-sama melihat Bagaimana dari ayat yang kelima disitu dikatakan Yotam berperang dengan Raja Bani Amon dan mengalahkannya Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak 10.000 kor gandum dan 10.000 kor jelai Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya Kekuatan yang Yotam miliki Yang sesungguhnya berdasarkan dari Tuhan Itu membuat berkat datang kepada bangsa itu Bani Amon yang terkenal dengan kekuatannya dalam berperang Terbukti kalah dan bahkan membayar upeti yang tidak sedikit teman-teman Ini adalah satu gambaran bagaimana sesungguhnya Ketika kamu menaruh kepercayaan kamu kepada Tuhan Ketika kamu menaruh kekuatan kamu di dalam Tuhan Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu The Lord never let you down Itulah sebabnya teman-teman Ayo kita sama-sama taruh dan gantungkan kehidupan kita Hanya di dalam tangan Tuhan Allah yang menjadi kekuatan dan yang mengasih setiap kita Amin Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami dalam kerajaan surga Kami sungguh mencap syukur Pada hari ini Tuhan kembali Kumpulkan kami untuk kami bisa sama-sama Membaca merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan yang akan terus menolong memimpin Dan menuntun setiap kami sepanjang hari ini Berkati Tuhan supaya kami bisa sungguh-sungguh menaruh kekuatan kami Hanya di dalam Tuhan Tuhan yang kira akan berserta dengan kami Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Saya udah ucapin syukur Amin Jangan lupa teman-teman Besok kita tetap ada saat dudu bareng Di tempat ini Di channel ini Mari kita sama-sama ikuti dengan semangat Jangan lupa bagikan materi saat dudu ini Ke teman-teman kalian Supaya banyak orang yang dapat berkat Jangan lupa juga hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship Teman-teman You are warmly invited to join Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Tuhan Yesus memberkati setiap kita